suara apa itu ya halo selamat malam pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi seputar Xiaomi Redmi 4X yaitu cara update ke MIUI 9 Xiaomi Redmi 4X tanpa PC versi kedua ya versi kedua versi pertama sudah saya berikan tutorialnya pada video saya sebelumnya cuma pada video saya sebelumnya itu untuk update ke MIUI 9 Redmi 4X dari ROM global stable nya itu harus dilakukan dengan dua cara ya dua langkah ya saya juga sudah mengatakan pada video sebelumnya kenapa harus dilakukan dua langkah kemungkinan itu adalah booknya dari Xiaomi sendiri book ROM nya yang mengakibatkan tidak bisa update langsung dari MIUI global stable ke MIUI global beta ya global beta MIUI 9 jadi itu adalah book dari Xiaomi sendiri nah belum lama ini Xiaomi sendiri sudah melakukan update pada ROM global stable nya Redmi 4X ya dengan memberikan update ke MIUI 8 versinya adalah 8.5.2.0 ya MIUI global 8.5 stable ini adalah update terbaru untuk versi global stable nya Redmi 4X ya jadi jika anda sudah mengupdate ke versi yang terbaru MIUI global stable 8.5.2.0 Anda tidak perlu melakukan dua kali update untuk mengupdate ke MIUI 9 ya MIUI 9 global beta nya Redmi 4X jadi tidak perlu dua kali cukup sekali saja soalnya Xiaomi sudah memperbaiki book nya dengan mengupdate ROM nya ya jadi untuk yang mengupdate yang mengupdate yang mengupdate yang mengupdate yang mengupdate ke MIUI global stable 8.5.0 8.5.2.0 ya yang mau update ke MIUI 9 langsung kasih anda download ROM global beta nya yang terbaru ya yang terbaru global beta nya anda download ROM global beta nya anda taruh di internal memory atau external memory terserah ya untuk saat ini yang saya contohkan untuk yang versi terbaru global beta nya adalah 7.9.22 ya ini yang terbaru sementara ya nanti pokoknya yang terbaru lah nanti juga versinya bakal berubah lagi kalau ada yang baru lagi oke cukup anda download satu ROM saja tidak seperti pada video sebelumnya kemudian sebelum anda lakukan update ke MIUI 9 ini alangkah lebih baik anda backup dulu ya semua datanya ya semua data yang di telepon anda yang di hp anda backup aplikasinya juga anda backup kalau bisa backup nya jangan ditaruh di internal memory taruh di micro SD atau di mana yang penting jangan di internal lah soalnya nanti kalau siapa tahu kalau pas update itu akan terhapus data di internal memory nya ya siapa tahu ya buat jaga-jaga saja jadi anda backup aja semuanya aplikasi sama file-file yang penting oke langsung saja kita beranjak ke tahap update ke MIUI 9 nya ya tanpa PC ini caranya sama ya seperti pada video sebelumnya cuma ini satu kali saja update yang penting anda sudah terhubung ke internet ya konsolnya ada terhubung ke internet masuk ke Tools Updater update available terus klik pada tiga titik di kanan lantas ini pilih choose update package ini ya choose update package kemudian cari ROM yang sudah anda download tadi mau di internal memory atau di external terus sembarang pilih ini kemudian klik oke akan mengecek setting info kemudian nanti akan mendekrip biasanya sih ya oke proses decrypting ini ya tunggu saja sampai 100% nanti akan muncul perintah update lagi oke disini ada tulis ya data ini ada tunjuknya datanya akan terhubung maksud untuk backup berarti sudah pasti anda harus mem-backup dulu data-data yang ada di dalam di telepon sebelum melakukan update ya oke langsung saja anda pilih raise and update dan lanjut ke raise and update oke ini eh ponsel akan melakukan restart ya dan melakukan update ke MIUI 9 global beta ya tunggu saja sampai prosesnya selesai ini prosesnya mungkin agak lama ya jadi harap sabar kalau mau update ke MIUI 9 ini ini agak lama juga ya ini loading atau loading logo android ini ya powered by android agak lumayan agak lama agak seperti biasa oke kita ternyata kita kita melakukan oke pilih oke limitless oke set up pasang ternyata aplikasi oke 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 sudah masuk ke MIUI 9 ini ya dan ternyata memang dada-dada nya hilang aplikasinya hilang setelah update ini jadi anda harus backup dulu kalau ada aplikasi penting kita ajak versinya portphone under versinya nougat ya versi 7 MIUI 9 global 7.9.22 oke sukses ya update ke MIUI 9 global beta ini sekali update saya tidak seperti video sebelumnya kalau memang di video sebelumnya itu memang ada bug di rom global stable nya jadi setelah superbagi ini cukup sekali saja update nya oke aplikasinya hilang semua ya data-data di internal memory juga sepertinya hilang oke sekian dari saya tutorial update MIUI 9 global beta pada Redmi 4X versi kedua ya versi cara kedua update nya cukup sekali update saja tidak perlu dua kali update semoga membantu ya